oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bismillah kali ini kita bakalan review satu bukan nge-review sih ya compare dua produk di hadapan kita ini nah sebelum kita mulai sesi compare nya dan sesi reviewnya nah yuk yang belum subscribe channel kita munggu yuk di subscribe gratis dan itu sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel kita yang belum subscribe munggu di subscribe yang udah subscribe thank you banget yang udah sering nonton tapi belum subscribe subscribe dan baru nonton tapi belum subscribe juga yuk munggu di subscribe munggu kalau ada masukannya pun bisa tinggalkan di kolom komentar atau ada pendapatnya atau ada ya kira-kira oh kira-kira ada yang mau ditanyakan juga munggu bisa ditanyakan nah jadi di depan kita ini ada dua produk ini belum saya sempat lupa mau compare kedua ini memang belum pernah kita compare jadi kita bakalan compare antara luminous key 5 dan mt star bodi besar ya mas bro untuk apa namanya dua produk ini mempunyai watt yang kurang lebih sama di angka 14 watt ya mas bro seperti yang kita ketahui dan sudah kita review juga sebelumnya dan udah kita tes juga wattnya dia ada di ak14 watt mas bro nah jadi kita bakalan compare antara dua produk ini ya dua produk ini kita bakalan compare karena ini untuk karakternya dia sama-sama punya karakter yang lebar ya sama-sama punya karakter yang lebar jadi kita bakalan head to head yang punya karakternya sama-sama lebar seperti ini ya antara luminous key 5 dan mt star bodi besar kira-kira lebih unggul yang mana lebih worth it yang mana dan lebih bagus yang mana jadi sebelum kalian bertanya bagus yang mana bang bagus yang mana bang kira-kira worth it yang mana kalian tonton dulu deh video kita dengan jelas karena kita bakalan ulas tuntas dan kita bakalan kasih detail banget untuk plus minusnya untuk kelebihan dan kekurangannya kira-kira lebih bagus yang mana untuk karakternya masing-masing lebih oke yang mana gitu kan jadi kalian tinggal langsung fokus di video kita jangan terlalu banyak di skip ya mas bro ya jadi kalian bisa dapat infonya yang cukup jelas dari kita nah yang pertama kita mau compare untuk dari segi bodi ya dari samping untuk panjangnya sama ya dari depan untuk lensanya lebih besar dan lebih lonjong si mt star bodi besar ini ya dari sisi depan dari sisi atas seperti ini ya panjangnya cukup cukup sama dari sisi belakangnya seperti ini ini ada kipas pendingin ini tanpa kipas pendingin dan dari bawahnya seperti ini ya nah jadi untuk kedua produk ini wattnya sama di angka 14 watt ya mas bro ya antara luminous k5 dan mt star bodi besar ini sama aja di angka 14 watt untuk dua-duanya ya ini yang kita compare yang nyala putih dan kuningnya aja mas bro ya gak nyala yang dua-duanya nah jadi kira-kira diantara kedua ini mana yang lebih oke mana yang lebih bagus mana yang lebih menarik buat kalian jadi kalian silahkan tonton video kita dengan detail ya oh kalau dari depan kalau dari sini lebih besar ini mt star ini mt star ini memang ini agak agak lain ini bodinya ini besar belum ada yang sama dengan ini bodinya sepertinya nah oke jadi gak usah berlama-lama untuk watt kita gak usah tes lagi ya mas bro ini jelas ada di 14 watt ini di 14 watt juga ya jadi oke lah untuk kita compare dia sejajar lah antara 14 dan 14 watt jadi gak terlalu timpang ya jadi kita bakalan compare nah jadi nanti kalian tinggal kalian lihat aja cocok yang mana bagus yang mana dan selera kalian karakternya ada yang di mana oke kita persiapkan dulu untuk videonya untuk kameranya sebentar sudah oke fokus sudah cukup baik oke kita siapkan dulu bersabar di untuk di proses-proses ini ya ini memang proses-proses agak jelimet ini mas bro pertama-tama kita coba yang luminous dulu ya luminous key 5 kita coba yang warna putihnya dulu oke ini untuk warna putihnya ini untuk warna putihnya kita bakalan compare putih kuning aja ya mas bro ya dengan karakter dengan karakter dengan karakter lebarnya cukup lebar ketebalan cahayanya bagus kerapihan cahayanya untuk di sisi-sininya juga cukup rapi tidak terlalu bias mudah-mudahan tidak terlalu silah untuk di depan yang penting jangan di keatasin gitu ya jaraknya segini udah oke untuk yang luminous key 5 sekarang kita coba yang mt-star bodi besar tentara tentara nah ini untuk mt-star bodi besar yang kita ketahui dia memang untuk lebaran juara karakter cahaya dan lebaran juara menurut saya sih oke worth it untuk harga ya kurang lebih 11-12 lah dengan apa namanya luminous lebih memang lebih mahal sedikit luminous key 5 untuk cahayanya lebaran memang ini belum ada obengnya sih ini mas bro belum ada obatnya macetnya nah jadi untuk ketebalan cahayanya itu oke banget ya untuk dua produk ini ini untuk mt-star bodi besar ini untuk luminous key 5 ya ini untuk mt-star bodi besar ini untuk luminous key 5 jadi untuk lebarnya masih lebih lebar si mt-star bodi besar ya cuma gak terlalu timpangnya gak terlalu jauh ya sedikit kalian bisa lihat ya sedikit untuk perbedaan ya gak terlalu jauh karena memang luminous key 5 ini lebih lebar juga nah ini mt-star bodi besar jadi untuk kepadatan cahaya dan putihnya lebih dapat sih luminous key 5 sedangkan untuk lebarnya dia masih lebih unggul si mt-star bodi besar memang ini unggul banget untuk lebaran ini mas bro untuk tipe-tipe d2 seperti ini ini yang paling lebar menurut saya ini untuk luminous key 5 jadi kesimpulannya untuk warna putihnya dia putihnya lebih putih si luminous key 5 tapi untuk lebarnya lebih lebar si mt-star si mt-star bodi besar untuk lebarnya tapi kalau untuk putihnya kalian bisa lihat di gardu biru ini gak terlalu putih ini putih banget tempat sana ini lebih warm white mas bro putihnya gak terlalu putih oke ini untuk warna putihnya ya untuk kesimpulannya untuk warna putihnya untuk kepadatan cahaya masih oke yang luminous key 5 untuk lebarnya lebih oke mt-star bodi besar oke sekarang kita coba yang warna kuning nah ini untuk kuningnya mt-star bodi besar kuningnya dia kuning kuning amber kuning amber ini namanya cukup kuning dan ini luminous key 5 juga kuningnya amber jadi di perbandingannya dibanding yang apa namanya ekonain kiki ini kuningnya lebih amber sedangkan ekonain kiki itu lebih lemon nah jadi untuk kuningnya kalau untuk kuning dari warna kuningnya saya lebih suka mt-star bodi besar dia lebih padat untuk kuningnya dan lebih lebar ini juga cukup bagus tapi untuk kepadatan cahaya dan lebarnya lebih lebar dan padat mt-star bodi besar ini juga namanya dia tiap produk pasti ada plus minusnya masing-masing jadi ini untuk mt-star bodi besar ini untuk luminous key 5 jadi untuk warna kuningnya lebih unggul mt-star bodi besar jadi buat kalian yang mau tau compare luminous key 5 dan mt-star bodi besar kesimpulannya ini kedua produk sama-sama oke tapi untuk lebar masih tetap dimenangin dengan mt-star bodi besar untuk lebarnya jadi memang ini belum ada lawan untuk lebarnya dari tipe d2 laser sedangkan bulls d2 pro yang 20 watt pun gak selebar ini ya lebarnya dia mungkin lebarnya kurang lebih se-luminous key 5 ini mas pokoknya kalau yang d2 pro laser 20 watt itu lebarnya masih lebih lebar mt-star bodi besar jadi itu aja review dari kita silahkan menurut kalian lebih oke yang mana lebih worth it yang mana kalian lebih suka yang mana lebih tertarik yang mana silahkan kalian bebas berpendapat dan silahkan berkomentar di kolom komentar dan berdiskusi juga boleh oke aja nah ini aja video singkat compare dari kita luminous key 5 versus mt-star bodi besar jadi kesimpulannya silahkan kalian simpulkan sendiri jadi ini aja review dari kita thank you buat yang udah nonton sampai sejauh ini dan thank you juga yang udah support channel kita sampai jumpa di video kita selanjutnya dan sampai jumpa lagi di channel HS Auto Lighting selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat malam